selamat menikmati yang akan kita bahas kali ini adalah fokusnya tentang perintah MOVIA atau memindahkan data kita akan menggunakan perintah tersebut dengan menggunakan letter diagram yang kita fungsikan untuk memindahkan data dari satu tempat ke tempat yang lain dari sumber kepada tujuan kita mulai saja kita beri nama saja disini misalkan MOVIA lalu kemudian saya pilih tipenya misalkan city 1 saya klik next saja dan muncul seperti ini seperti biasa di awal kita gunakan normally open contact dan kita pilih selamat seperti ini lalu kemudian ini adalah kita ambil saja pin 1 misalkan sebagai tambahan informasi yang akan kita pindahkan nanti datanya dalam bentuk word ya tipenya word itu maksudnya apa? maksudnya adalah kalau kita mengenal istilah bit atau paket data atau unit data ya maka word itu adalah sekumpulan paket unit data ya misalkan 16 bit misalkan itu software misalkan dari satu sumber atau satu tempat ke tempat yang lain jadi ada source dan destination kita gunakan perintah ini kita klik disini kita letakkan disini saja instructionnya adalah MOV lalu kemudian data apa yang kita pindahkan contoh kita ambil saja data awal misalkan 5 ya 5 itu desimal maka kita gunakan n atau simbol n ya misalkan 5 lalu Anda pindahkan kemana? contoh kita ingin pindahkan kita gunakan variable misalkan di 0 misalkan ya kita klik ok ok saja nah akan muncul seperti ini ini dimaksudkan apa? dimaksudkan adalah kalau kita mengaktifkan tombol ini input yaitu normal open contact dia akan melakukan aksi yaitu membuat nilai 5 desimal dipindahkan menuju ke register atau tempat data 0 ini nanti disimpan di suatu tempat yang kita beri nama data 0 nah angka 5 ini nanti kita bisa ubah kalau Anda ingin angkanya hexa nanti bukan pakai simbol n tetapi mungkin simbolnya nanti tanda pagar ya pagar kita lanjutkan kita lanjutkan kita ingin membuat suatu sistem dimana ada sebuah tempat katakan kita mengalokasikan tempat penyimpanan misalkan kita beri nama D0 ya D0 tersebut akan diisi angka dan angka tersebut akan diletakkan di D0 tersebut apabila in 1 diaktifkan angkanya adalah 5 5 desimal lalu selanjutnya bagaimana saya ingin membuat juga bagaimana kalau misalkan angka tersebut kita ubah contoh kita punya lemari kita beri nama D0 lemari file lalu lemari file tersebut kita berikan berkas kita yang kita namakan 5 selanjutnya kalau misalkan saya ingin mengganti file yang ada di dalam lemari tersebut bagaimana kita timpa saja dengan data yang baru kita bisa gunakan dengan perintah yang sama kita gunakan disini di dalam berbeda kalau tadi sudah 0 0 0 alamatnya kita 0 1 oke in 2 dan kemudian kita hubungkan seperti ini seperti ini dengan new instruction sama menggunakan move tapi n nya misalkan saya ingin data baru data baru untuk menggantikan data lama bilangan 5 misalkan menjadi bilangan 9 misalkan lalu lalu jangan lupa lemari yang mana lemari yang sama D 0 oke enter saja akan muncul seperti ini dan apa yang akan kita lakukan selanjutnya adalah kita coba saja simulation work online lakukan kompilasi dan ya tidak ada error kita lihat disini sebelum diaktifkan switch in 1 maupun in 2 kita lihat disini di posisi D 0 itu ada data yaitu 0 ya 0 hexa 0 hexa kita coba kalau kita aktifkan ini seharusnya 0 hexa tadi akan berubah kita aktifkan kita kasih logic 1 sebelumnya saya ingatkan ini tinggal di double click saja value nya kita ubah 0 atau 1 1 untuk diaktifkan oke kita klik 1 nah kita lihat tadi yang 0 hexa sekarang D 0 itu sudah diberikan data yaitu 5 bukan 0 lagi yang tadinya tidak ada tidak ada file sekarang ada file ibaratnya seperti itu nah kita nonaktifkan kembali 0 ya apa yang terjadinya dia tersimpan seperti di dalam lemari jadi ini disimpan dalam memori yang terjadinya yang terjadinya Terima kasih.